Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Selamat beribadah buat kita semua sebelum kita memulai ibadah kita Hari ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan Yang pertama ibadah gereja tetap berjalan dengan konsep church at home Jadwal ibadah kita secara live ada tiga kali yaitu di jam 9 pagi, jam 11 siang dan jam 16 sore Kita berharap semua jemaat di rumah bisa mulai bergabung di youtube channel dengan on time dan bisa beribadah dengan nyaman Yang kedua kegiatan komsel dan ibadah doa sementara diliburkan Tetapi kegiatan Bible Study akan dimulai setiap hari selasa malam pukul 20.00 dengan aplikasi Zoom Meeting Jemaat Tuhan akan mendapatkan detail broadcastnya pada hari tersebut disertai meeting ID dan password Yang ketiga persembahan sebagai bagian dari ibadah dapat ditransfer ke rekening gereja Sesuai yang tertelah di layar Anda ataupun bisa diantar ke gereja secara kolektif Selanjutnya yang kelima Bapak Ibu Saudara sekalian kami mengucapkan terima kasih Karena sudah mengambil bagian untuk menjadi berkat bagi lokal hospital rujukan COVID-19 di kota Medan Pada hari selasa lalu tanggal 7 April kita sudah mengantarkan sejumlah APD ke rumah sakit Bunda Tamrin dan Mitra Medika Lalu pada hari Sabtu tanggal 11 April kita juga sudah mengantarkan sejumlah APD ke rumah sakit GL Tobing yang berada di Tanjung Morawa APD yang telah kita sumbangkan berupa khas Matsud Sritex, Masker N95, Hand Sanitizer dan Vitamin Selanjutnya follow Instagram at rpcchurchmdn untuk mendapatkan update terbaru dan renungan dari Bapak Gembala kita Untuk keterangan lebih lanjut atau pertanyaan mengenai program gereja kita Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp sesuai yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian Baik itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Dan sebelum kita memulai ibadah kita saat ini Mari kita satukan hati kita Kita bersama-sama berdoa Mari kita berdoa Bapak terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Buat kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan Sampai pada hari ini Terima kasih buat perkenanan Tuhan Buat kemurahan dan kasih setia mu Tuhan Sekalipun pada situasi yang mehimpit kami saat-saat ini Tetapi kami masih bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa atas setiap kami Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Bukan karena kuat gagah kami Tuhan Tetapi karena Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami Melindungi kami, menjaga dan memelihara kami Saat ini ya Tuhan Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan Dimanapun kami berada ya Bapak Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang mempertemukan kami dengan Tuhan Kami boleh merasakan kuasa Tuhan Kasih Tuhan mengalir atas setiap kami Dan biarlah tidak satu pun dari kami yang terlewatkan Tuhan Kami tolak segala kuasa kegelapan yang mencoba Mengambil fokus kami daripada Tuhan Hanya Engkau saja yang bertahta Atas pujian penyembahan kami Tuhan Karena Engkau layak menerimanya Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Kami siap berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Kami siap untuk mengawali ibadah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Haleluya Ku ada Berdiri menghadap tahtamu Bapak Semua karena anugerahmu yang telah selamatanku Ku hidup Ku hidup dalam segala kelimpahan Ku layak untuk melayani Tuhan Semua karena anugerahmu Semua karena anugerahmu Terjurah bagiku Besat anugerahmu Melimpah kasihmu Melimpah kasihmu Semakin hati Semakin bertambah Besat anugerahmu Terjurah bagiku Tuhan Yesus Tuhan Yesus Akuで Sebagai manaku ada Berdiri menghadap tahtamu Bapak Semua karena anugerahmu Yang telah selamatanku Kumpulmu dalam segala kelimpahan Kami bersyukur Belayang untuk melayani Tuhan Semua karena anugerahmu Tercurah bagiku Besar anugerahmu Besar anugerahmu Melimpah kasihmu Semakin hati Semakin bertambah Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Melimpah kasihmu Semakin hati Semakin hati Semakin bertambah Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Dengan mengangkat tangan kita Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Semakin bertambahmu Semakin bertambah Besar anugerahmu Semakin bertambah Bersalah anugramu Anugramu Bersambung Bersambung Kepalikanku Bagi kami Ya Tuhan Bersambung Kepalikanku 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 Mempunyakan Samuanya Kepalikanku Ah Kau yang ada bagi kami Kami setia, aku tidak dapatkan tidak Tapi bersyukur Haleluya Kami bersyukur Tuhan engkau mengasihi kami Kami bersyukur engkau satu-satunya pribadi yang kami miliki Yang tidak akan pernah membiarkan kami jatuh Tidak akan pernah membiarkan kami celaka Kami bersyukur buat tanganmu yang selalu ada mengulur Untuk menolong setiap kami Ya Tuhan, terima kasih Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan Terima kasih Tuhan Kau yang selalu mengasihi ku Dengan kasih yang kekal pengorbananmu Membuatku merasa berharga di matamu Kau yang selalu menyayangi ku Dengan kasih yang sungguh Kehadiranmu Kehadiranmu Membuatku mengerti Arti kehidupanku Kau Tuhan adalah Bapak yang setia Tiada sekalipun Tiada sekalipun ku ditinggalkan Penghidupan Penghiburan yang ku rindukan Selalu kau sediakan Selalu kau menyambutku Selalu kau menyambutku Bapak yang setia Takkan kau biarkan ku terpisahkan Yesus kau lah sopan Pertolongan Pertolonganku Yang dapat ku percaya Kau yang selalu menyayangi ku Tuhan Kau yang selalu menyayangi ku Tuhan Dan kasih yang sungguh Dan kasih yang sungguh Hadiranku Membuatku mengerti Arti kehidupanku Kau Tuhan adalah Bapak yang setia Tiada sekalipun ku ditinggalkan Penghiburan yang ku rindukan Selalu kau sediakan Samanya ku sembah Bapak yang setia Takkan kau biarkan ku terpisahkan Yesus kau lah sopan Semua ini Mengerti kehidupan Terima kasih yang sungguh Tuhan Dan kasih yang sungguh Yang dapat ku percaya Kau Tuhan adalah Bapak yang setia Mereka Yesus Yang dapat ku percaya Dan kasih yang sungguh Dan kasih yang sungguh Terima kasih yang sungguh Takkan kau biarkan ku terpisahkan Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat Mari jemaah Tuhan saya undang bersama-sama bangkit pendiri Kau Tuhan adalah Bapak yang setia Tiada sekalipun ku ditinggalkan Penghiburan yang ku rindukan Selalu kau sediakan Samanya ku sembah Bapak yang setia Takkan kau biarkan Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya Katakan Yesus Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya Pertolonganku yang dapat ku percaya Yesus, kaulah sumber 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 pertolongan Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya Yesus, kaulah sumber pertolongan Yesus, kaulah sumber pertolongan Nilaihendabung Share, Ruang, suiku Akan terbang bersamamu Bapak kau Raja atas besar Ku tenang sebab kau alahku Ku tenang sebab kau alahku Ku tenang sebab kau alahku Bapak di sorga Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan Boleh beribadah pada hari ini Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami alami Di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi Bukan saja melanda Indonesia tapi dunia Kami bersyukur kami punya Tuhan Kami bersyukur kami mengenal Tuhan Yang kami yakini Selalu memperhatikan kami Selalu melihat kepada kami Dengan segala keberadaan kami Sempurnakanlah pujian kami hari ini Bapak Sehingga menyedupai yang harum Yang menyenangkan hatimu Bapak kami juga ingin belajar dari Tuhan Supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan Dalam situasi seperti ini Karena itu roh kudus kirinya mengurapi hambamu Memakai hambamu untuk menyampaikan pikiranmu Dan keinginanmu bagi jemaatmu Apapun yang kau sampaikan Bapak Biar tersampaikan sesuai dengan maksudmu Roh kudus juga menolong jemaatmu Sehingga hari ini Semua kami memahami pikiran Tuhan Kami serahkan keberadaan kami kepadamu Bahkan waktu ini Sepenuhnya untuk diberkati oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami memohon Kami berdoa haleluya Sama-sama katakan Amen Saya silahkan Sudara-sudara duduk kembali Puji Tuhan Ibu Bapak Sudara-sudara yang kasihi Tuhan Kembali Kita harus menjalankan ibadah Dalam kondisi seperti ini Tidak bertemu di gereja Seperti biasanya Dan ini Sudah kali yang keempat Kita Harus beribadah di rumah Tapi saya percaya Sebagaimana saya katakan di awal-awal Kalau hati kita terbuka bagi Tuhan Kalau hati kita fokus pada Tuhan Pikiran kita kerahkan pada Tuhan Maka Tuhan akan hadir di rumah kita Rumah Yang menjadi tempat kediaman kita Hari ini Kita jinkan menjadi tempat kediaman Tuhan Tempat dimana kita bertemu dengan Tuhan Sudara-sudara Mungkin mendengar berbagai keluhan Atau mungkin juga Membaca di media sosial Tentang orang-orang Yang sepertinya mulai frustrasi Atau bahkan Tidak jarang kita mendengarkan Keputus asaan Dan mulai bertanya Kondisi ini kapan harus berakhir Situasi ini mau sampai kapan Sudara-sudara Orang tidak bisa memprediksi Kondisi ini akan terjadi sampai kapan Tapi Di saat-saat seperti ini Yang menurut saya Justru menjadi beban baru adalah Ketika orang Sekelompok orang Sebagian orang Merasa Orang lain Harus ikut bertanggung jawab Untuk beradaannya Dengan mengatasnamakan Biarlah orang Yang punya berkat lebih Peduli kepada kami Dalam kondisi seperti ini Biarlah pemerintah Mengucurkan sejumlah dana Untuk menangani masalah ini Memberikan kami makan Dan sebagainya Sudara-sudara Kalau harapan kita seperti itu Kita akan kecewa Karena sesungguhnya Yang kita harapkan itu Tidak akan mungkin bisa tercapai Sudara-sudara bisa bayangkan Bagaimana mungkin negara Bisa menanggung kehidupan Bangsa Yang 270 juta ini Atau sudah katakan Tetapi kan tidak semua orang perlu Katakanlah 50% yang memerlukan Bagaimana mungkin negara punya kemampuan Untuk menanggulangi ekonomi Setengah dari bangsa ini Kadang sudara-sudara juga merasa Seharusnya orang yang diberkati Juga membantu orang yang sedang kesulitan Sudara-sudara Sebenarnya pernyataan-pernyataan ini Itu karena kita gak mengerti Sudara kalau bisa bayangkan Para pengusaha masa kini Mereka pada posisi terjepit Tidak boleh Memproduksi Public tidak berproduksi Tapi karyawan Harus tetap dibayar Walaupun dirumahkan Sudara bisa bayangkan Bagaimana mungkin Ketarakan mereka bisa menolong orang lain Sementara mereka pun sedang berjuang Untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Dan ini yang terjadi di mana-mana sudara Oleh karena itu hari ini Saya ingin mengajak kita belajar Dari satu kebenaran dalam Alkitab Saya mengambil satu tema Hidup proaktif Hidup produktif Artinya apa? Dalam kondisi sekarang ini Diperlukan Sikap proaktif Supaya menjadi pribadi yang produktif Sudara mungkin bertanya Bagaimana mungkin saya bisa produktif Dengan kondisi sekarang Bisnis saya sudah harus tutup Dan sebagainya Kita akan belajar hari ini sudara Dari Masmur pasal 126 Saya ingin mengajak kita Bahwa sesungguhnya Kondisi yang kita alami Tidaklah lebih buruk Dari kondisi yang dialami oleh bangsa Israel Masmur 126 Kalau kita baca Dari ayat 1 Dikatakan Nyanyian jiara Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa Dan lidah kita dengan sorak-sorai Pada waktu itu berkatalah orang diantara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar Kepada orang-orang ini Di ayat yang ketiga Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Sudara saya ingin ajak sudara untuk melihat kebelakang Apa yang menjadi letar belakang dari Masmur 126 ini Kalau sudara melihat sejarah Dibawa oleh Raja Babylonia Kepembuangan sebagai tawanan Di masa-masa itulah kita dengar Ada namanya Daniel, Sadrak, Mesa, Abad Nego dan sebagainya 70 tahun lamanya mereka ada di pembuangan 70 tahun namanya mereka ada Dalam tawanan perang Atau kalau saya coba ambil konteks masa kini 70 tahun lamanya mereka terisolasi Keluar dari negerinya Dan diisolasi di negeri orang 70 tahun Sudara perhatikan Apakah hal yang muda? Tidak Saya ambil satu contoh ketika Daniel ingin beribadah saja Itu ancamannya hukuman mati Sadrak, Mesa, Abad Nego ingin beribadah saja Ancamannya hukuman mati Kalau masalah ekonomi kita sudah pasti tahu Bahwa mereka sebagai orang buangan Tidak akan menikmati seindah di negerinya sendiri Tapi itu kondisi yang terjadi pada masa itu sudara Itu kondisi yang terjadi Sehingga sudara Di akhir 70 tahun masa pembuangan itu ketika Babylonia Dikalahkan oleh kerajaan Persia, media Persia Maka Raja Syrus yang agung Mengizinkan mereka kembali ke Jerusalem Jadi sebenarnya Masmur 126 ini Menceritakan ketika mereka mulai bermimpi Memimpikan hal-hal yang indah Ketika mereka kembali ke Jerusalem Di akhir masa karantina mereka Di akhir masa isolasi mereka dalam pembuangan Nah sudara-sudara Saya coba memahami hal ini Dan memandingkan kondisi kita sekarang Kadang-kadang kita mulai berontak Kenapa kita harus dirumahkan Banyak orang menyedihkan sebagai sebuah lelucon Sudara-sudara Tapi ini adalah sebuah kenyataan Yang kita sepertinya tidak diberikan pilihan Kecuali memang Stay at home Tinggal di rumah Sudara-sudara mungkin berkata Bagaimana saya makan Kalau saya tinggal di rumah Bagaimana usaha saya Bagaimana bisnis saya Sudara-sudara pertanyaan itu Menjadi pertanyaan semua orang Tapi kalau kita hanya bertanya Bagaimana, bagaimana Mengapa, mengapa, mengapa Kita tidak akan punya jawaban sudara Hari ini coba kita belajar sudara Kita coba belajar Bahwa dalam Masmur 126 ini Dimulai dengan kata Nyanyian jiara Sudara tahu Dalam kitab Masmur Nyanyian jiara itu Menggambarkan atau menjelaskan Bahwa ada sekelompok umat Tuhan Yang sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem Menuju ke baik Allah Karena baik Allah posisinya Ada di Yerusalem Nah, dalam perjalanan itu Mereka penuh dengan harapan-harapan Dalam perjalanan itulah Mereka penuh dengan mimpi-mimpi Yang menarik adalah Mereka katakan begini Tuhan, ketika Tuhan Memulihkan keadaan Sion Kedahan kita seperti Orang-orang yang bermimpi Sudara mereka mulai ingat Ketika kesulitan masih terjadi Tapi mereka sudah mulai melihat Kesulitan akan berakhir Mereka mulai ingat Bahwa di masa lalu Ada satu peristiwa Ketika Tuhan memulihkan Orang Israel Sehingga kenangan Masa lalu ini Atau mungkin Kalau mereka yang tidak hidup Pada masa kenangan itu Ketika mereka mendengar Kesaksinan Dan moyang mereka Mereka mulai merindukan Hal itu terulang kembali Merindukan hal itu terulang kembali Mungkin sama seperti sekarang Sudara merindukan Suasana yang tenang kembali Merindukan suasana yang normal kembali Merindukan itu semua Semua kita merindukan itu sudara Sama seperti orang Israel Ketika mereka kembali Dari Babylonia Mereka merindukan Suasana Yerusalem Mereka merindukan Suasana di baik Allah Hidup dengan bebas Damai dengan teman-teman Sebangsanya Mereka merindukan itu Sudara-sudara Ketika sudara merindukan Itu saat ini Itu bukan hal yang salah Dan bahkan Saya ingin mendorong sudara Rindukanlah Supaya terjadi dalam hidupmu Dalam rumah tanggamu Dalam keluargamu Dalam bisnismu Ketika kau mencapai puncak karirmu Dalam bisnismu Ketika kau mencapai puncak kedamaian Dalam keluargamu Ketika kau mencapai puncak kesehatanmu Apapun itu Sehingga sudara layak Untuk kembali kemana Sudara mengatakan Ketika dulu Tuhan memulihkan saya Ketika Tuhan dulu memberkati saya Ketika Tuhan dulu memberkati keluarga saya Ketika dulu Tuhan memberkati usaha saya Tidakkah sudara merindukan itu terjadi sudara Tidakkah sudara merindukan itu terulang kembali Oleh karena itu sudara Saya tidak mau Sudara justru berpikir Ke bawah Atau berpikir mundur Atau berpikir Jatuh Itulah sebabnya hari ini sudara Saya katakan Dalam kondisi ini Hiduplah proaktif Hiduplah proaktif Bukan reaktif Bukan mencari Kambing hitam Sudara-sudara Satu ketika Ada seorang teman Seorang pendeta Teman baik saya Mengajak saya diskusi Dengan kondisi sekarang Dan dia katakan sama saya Sekarang orang sibuk Mencari kambing hitam Mengapa begini Mengapa begitu Mengapa tidak di lockdown Mengapa tidak begini Mengapa tidak begitu Sudara-sudara Mulai menyerang sana Menyalahkan sini Menyalahkan sana Akhirnya mulai mencari Bahwa virus ini adalah rekayasa Blah-blah-blah Banyak sekali Sehingga kadang-kadang kita kebingungan sudara Sudara Kalau kita kembali Itu bukan polanya Tuhan Ketika teman saya mengatakan Bahwa saya Dia katakan Saya tidak pada posisi Mencari kambing hitam Tetapi saya pada posisi Mencari solusi Saya katakan pada teman saya ini Saya katakan Saya setuju Pak Kalau kita belajar Dalam Yohanes pasal 9 Satu ketika Yesus dan murid Berketemu dengan orang Yang tidak bisa melihat Atau orang yang buta Murid-murid mulai Berspekulasi Murid-murid mulai Mencoba Mendiskusikan Orang yang bermasalah ini Dengan mengatakan Guru siapa yang berdosa Dia kah Atau orang tuanya kah Sudara lihat Orang yang sudah sakit Itu didiskusikan Dicari akar masalahnya Siapa yang berdosa Dia kah Orang tuanya kah Tapi menarik jawaban Yesus Yesus menutup diskusi Dan mengatakan Bukan dia Dan bukan orang tuanya Tetapi Pekerjaan Allah Harus dinyatakan Dalam orang ini Artinya apa sudara Jangan melihat masalah Sebagai sesuatu Yang harus dipersalahkan Tapi bagaimana kita melihat Sebuah masalah Dan mencari solusi Penyelesaian dari masalah itu Sudara-sudara setidaknya hari ini Saya ingin mengajak kita Fokus pada diri kita Apa yang harus kita kerjakan Dalam situasi ini Supaya kita bebas Dari persoalan ini Tadi saya katakan di awal Kita harus hidup Produktif Tapi di awal ini dengan Kita harus hidup Proaktif Saya kembali kepada ayat ini Perhatikan Ketika Tuhan Memulihkan Kedansion 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 kita Seperti orang-orang Yang bermimpi Pada waktu itu Mulut kita penuh Dengan tertawa Dan lidah kita Dengan sorak-sorai Sudara Kalau untuk kondisi sekarang Kalau ada orang tertawa Orang mengatakan Kamu gak ngerti Ada masalah Atau kita katakan Kalau orang sekarang Mulai tertawa Justru katakan Apakah Anda Sedang sehat Karena memang Kondisi ini Tidak mungkin Membuat kita tertawa Kalaupun orang Mencoba tertawa Itu hanya Mencoba Menghindar Dari fakta Atau kenyataan yang ada Karena itu Sudara Saya ingin Mengajak kita Supaya Bebas Dari kondisi ini Atau paling tidak Kita bisa Menyelesaikan Masalah kita Apa yang harus Kita tunggu Kita lakukan Dalam menunggu Masa pemulihan ini Sudara Sekali lagi Apa yang harus kita lakukan Saya Belajar dari Masmur 126 Saya menemukan Setidaknya Tiga hal Yang harus kita Kerjakan Sudara Yang pertama Adalah Berdoa Kepada Tuhan Doanya Sama seperti Doa orang Israel Pada masa itu Mereka katakan Pulihkanlah Keadaan kami Ya Tuhan Seperti Engkau Memulihkan Batang Air kering Di tanah Neger Pulihkanlah Keadaan Kami Seperti Dulu Kami pernah Mengalami Pemulihan Ini terkait Dengan Kenangan Yang mereka Dapat Di air Satu Tadi Ketika dulu Tuhan Memulihkan Keadaan Sion Pulihkanlah Kami Tuhan Kembalikanlah Kami Tuhan Kepada Kondisi Masa Lalu Dimana Kami Mengalami Sebuah Kehidupan Kembalikanlah Kami Tuhan Kepada Posisi Masa Lalu Ketika Bisnis Kami Bisa Berjalan Dengan Baik Pulihkanlah Kami Tuhan Seperti Pada Masa Lalu Ketika Kami Saudara Bersaudara Bisa Berkumpul Dengan Bebas Pulihkanlah Kami Tuhan Ketika Kami Sama Jemaat Bisa Berkumpul Di Gereja Untuk Bernyanyi Bersama Sama Untuk Beribadah Bersama Sama Menikmati Persekutuan Bersama Sama Bukan Keinginan Kita Sudara Kenapa Kita Tidak Minta Itu Kepada Tuhan Supaya Tuhan Memulihkan Itu Memulihkan Kondisi Sekarang Bukanlah Kondisi Ideal Bagi Kita Semua Oleh Sebab Itu Yang Bisa Kita Lakukan Yang Pertama Berdoa Kepada Tuhan Dan Mengatakan Tuhan Pulihkan Keadaan Kami Ada Satu Keinginan Yang Kuat Yang Kita Sampaikan Kepada Tuhan Tuhan Pulihkan Keadaan Kami Tuhan Pulihkan Kondisi Kami Tuhan Pulihkan Negeri Kami Tuhan Pulihkan Keluarga Kami Tuhan Pulihkan Gereja Kami Amen Sudara Itu Itu Doa Yang Kita Sampaikan Hari Hari Ini Pulihkan Kami Bukan Mencoba Melihat Dimana Sudara Bisa Mendapat Bentuan Bukan Tapi Fokus Kepada Peminta Tuhan Pulihkan Kami Pulihkan Kami Sudara Itu Yang pertama Kemudian Yang kedua Apa yang Harus kita Lakukan Hidup Proaktif Dalam Ayat Lima Dan Enam Saya Ambil Bagian Anya Saja Lihat Orang Orang Yang Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata Ayat Yang Kenam Orang Orang Yang Berjalan Maju Dengan Menangis Sambil Menabur Benih Perhatikan Kondisi Masih Sulit Makanya Mereka Sambil Menabur Itu Mencucurkan Air Mata Sambil Menabur Itu Menangis Tetapi Yang Menarik Proaktif Apa Tetap Menabur Menabur Jangan Diam Sudara Kondisi Sekarang Lakukan Sesuatu Tabur Sesuatu Supaya Ada Engkau Tuhai Walaupun Ketika Engkau Menangis Engkau Menangis Sudara Tapi Harus Proaktif Jangan Diam Dalam Kondisi Menunggu Tuhan Memulihkan Kita Memulihkan Kita Tidak Boleh Diam Sudara Kita Tidak Boleh Diam Harus Proaktif Berjalan Maju Sambil Menabur Sekali lagi Berjalan Maju Bukan Diam Di Tempat Tapi Berjalan Maju Sambil Menabur Jangan Pernah Berharap Engkau Akan Menuai Sesuatu Kalau Engkau Tidak Berani Menabur Jangan Pernah Berharap Engkau Akan Memperoleh Sesuatu Kalau Engkau 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 Buat Sesuatu Jangan Pernah Mengantung Harap Pada Orang Dan Menunggu Bantuan Dari Orang Orang Sudara Sudara Apakah Kita Akan Merendahkan Diri Kita Mengatakan Kita Engkau Punya Kemampuan Tidak Siapapun Kita Harus Paham Bahwa Saya Harus Menabur Sudara Saya Ingin Ajak Sudara Bandingkan Ini Nasihat Dari Raja Salomo Dalam Penghotbah Pasal 11 Bagus Kali Nasihat Ini Masalah Menabur Dan Menuai Sudara Sudara Lihat Dia Awali Dengan Mengatakan Pada Penghotbah Pasal 11 Yang Keempat Siapa Senantiasa Memperhatikan Angin Tidak Akan Menabur Dan Siapa Senantiasa Melihat Awan Tidak Menuai Artinya Apa Memang Kalau kita Lihat Kondisi Sekarang Kita Kan Katakan Bagaimana Mungkin Saya Akan Menabur Kondisi Sekarang Begini Bisnis Lagi Macet Dagangan Gak Laku Buka Toko Tidak Ada Datang Akhirnya Kita Melihat Diam Kenapa Kita Merasa Ya Kondisi Begini Ya Sudah Kita Pasrah Aya Pada Keadaan Itu Sama Dengan Yang Dikatakan Oleh Salomo disini, barang siapa senantiasa mempertahankan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Bahkan waktu menuai pun kita gak ambil waktu menuai. Kenapa? Kita, ah kondisi begini, ah kondisi akhirnya apa? Waktu terbuang percuma. Saya coba ajak saudara, udah berapa lama saudara berdiam diri, tidak buat apa-apa. Saudara bisa bayangkan gak? Seandainya, dalam kondisi ini saudara, buat sesuatu, pasti ada yang saudara harus lakukan. Dalam ayat yang kelima, sebuah misteri di hidup ini, dikatakan oleh Salomo, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga, perhatikan, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Saudara lihat. Kita gak pernah tahu pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Tapi pertanyaan saya, kalau kita diem gak buat sesuatu, mungkin saudara katakan, kan Tuhan yang perintahkan kamu akan diem saja. Aku berperang ganti kamu. Saudara itu konteks yang berbeda. itu ketika orang Israel berperang dengan kerajaan tetangganya. Sehingga ketika mereka ketakutan, oke kamu diem saja, saya berperang. Tapi kondisi ini, kondisi menabur dan menuai saudara. Kita gak pernah tahu. Itu sebab Pemasmur juga mengatakan apa? Sia-sia engkau bangun pagi sampai malam bekerja gak ada henti. Karena Tuhan memberkati orang yang dikasihnya ketika dia sedang tidur. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita kerjakan sepanjang hari. Dan ketika kita beristirahat, maka Tuhan memberkati yang kita kerjakan sepanjang hari. Karena itu saudara, dalam ayat yang ke-6 Salomo mengatakan dalam penghormat pasal 11 ini, taburkanlah benihmu kapan? Pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua duanya sama baik. Saya coba memahami ini saudara. Kalimat ini taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu. Tahu artinya ini atau itu? Berarti ini sama dengan dalam ketidak kita ketidak mengertian kita membaca musim harus menabur. Menabur A menabur B menabur C karena kita enggak tahu apakah yang ini atau yang ini atau yang itu yang berhasil atau semua akan berhasil. Sudara kadang-kadang saya mau coba membaca di Midsos sudara pengusaha-pengusaha hebat pun sekarang mereka mencoba banting setir dengan mencoba menjual barang-barang yang mungkin nilainya hanya puluhan ribu padahal mereka orang punya harta triliunan. Kenapa sudara? Kenapa mereka tahu yang ini sekarang mancan saya harus cari yang lain saya harus buat yang lain dalam kondisi ini. Mencoba menabur ini mencoba menabur itu mencoba buat ini dan buat itu. Inilah namanya hidup proaktif sudara. Kondisi ini tidak boleh mengisolasi sudara secara pemikiran. Enggak boleh sudara. Harus tetap proaktif saya bisa buat apa? saya bisa buat apa? Kalau selama ini barangkali sudara bekerja dengan melibatkan banyak orang tapi dengan situasi sekarang mungkin hanya bisa melibatkan satu dua orang. Berarti sudara harus mendesain sebuah usaha yang cocok mempekerjakan satu dua orang. Betul? Sudara-sudara tabur 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 jangan biarkan tanganmu berhenti. jangan biarkan engkau berdiam diri saja di rumah. Tabur tabur dan tabur hiduplah proaktif. Yang pertama tadi berdoa kepada pulihkan ke dalam kami Tuhan dan yang kedua hidup proaktif lakukan suatu menabur 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 dan menabur walaupun dengan mencucurkan air mata walaupun harus dengan menangis sudara-sudara mungkin sudara dalam kondisi sekarang harus mengerjakan sesuatu yang sebelumnya engkau tidak kerjakan. Saya juga mendengar beberapa orang yang selama ini punya banyak pembantu dia harus merumahkan pembantunya karena situasi yang ada karena pandemi yang ada sehingga orang yang tadi sudah lama tidak pegang sapu harus kembali pegang sapu orang yang tadinya tidak lagi turun atau masuk dapur memasak sekarang mulai ikut memasak ini kondisi yang berbeda orang yang tadinya masuk kantor rapi perintah orang sekarang gak bisa lagi tapi apakah kita harus menyerah sudara tidak hidup harus tetap berjalan hidup proaktif ketika kau merasa bisnismu sudah tertutup tentu engkau harus berpikir apa yang harus kulakukan di masa sekarang saya sangat percaya orang-orang yang proaktif pada masa kini justru mendapat keuntungan di kondisi sekarang ini karena itu sudara hidup proaktif dan hidup proaktif akan terkait dengan ayat atau bagian yang ketiga yaitu hidup produktif yang disebut dalam ayat 5 dan 6 bagian B akan menuai dengan sorak sorai atau dikatakan ayat yang pasti pulang dengan sorak sorai sambil membawa berkas-berkasnya sudara-sudara ini istilah pertanian istilah pertanian kalau sudara tahu saya tidak banyak tahu masalah pertanian tetapi sudara saya ambil satu contoh ketika orang bertani menanam padi pertama-tama dia coba babat dulu sawah dia dari lalang-lalang atau rumput-rumput setelah dibabat kemudian dia akan bajak lahan itu setelah itu sudara dihancurin kemudian dia mulai bersemai dia mulai tanam berapa lama dia harus melakukan itu sudara berpeluh berkeluh kesai melakukan itu semua baru akhirnya dia mulai menanam kemudian ketika mulai tumbuh ada lalang lagi dia bersihkan lagi rumput itu sampai akhirnya mulai keluar bulir-bulir dan berbuah ada musuh yang lain tikus dan juga burung dia harus berjuang lagi menjaga dari hama dari burung dari tikus tetapi sudara lihat ketika mereka panen mereka lupa dengan semua kesusahannya mereka lupa baga berapa banyak keringat yang mengucur mereka lupa berapa banyak air mata yang mengalir ketika masa menabur itu sudara menabur pada masa kini memang berat tapi sudara selakukan itu supaya nanti hidup mau tetap produktif artinya apa sudara hidup produktif disini hidup harus fokus bahwa saya tidak boleh kalah saya harus tetap produktif amin saya harus tetap produktif saya harus tetap produktif kondisi bisa berubah tapi saya harus tetap produktif sudara sekali lagi tiga hal ini perlu kita lakukan pertama berdoa kepada Tuhan Tuhan pulihkan kami Tuhan pulihkan keluarga kami Tuhan pulihkan bisnis kami Tuhan pulihkan gereja kami yang kedua lakukan sesuatu hidup proaktif kita gak boleh menunggu bantuan orang tidak tapi tunjukkan bahwa sudah bisa lakukan sesuatu yang ketiga hiduplah dengan mental produktif saya bisa buat apa dan saya bisa lakukan apa dan saya akan menghasilkan sesuatu amin Tuhan memberkati sudara sudara gak boleh menyerah dengan situasi yang ada karena kita punya Tuhan Tuhan yang bersama dengan kita memang sudara orang Israel 70 tahun Tuhan izinkan menderita tapi di 70 tahun itu orang Israel ketika mereka mulai melihat satu kemenangan pemulihan dari Tuhan mereka mulai memimpikan hal besar mereka mulai menabur dan akhirnya mereka pulang dengan sorak-sorai saya ingin hari ini kita melihat ke depan bukan melihat masalah ini tapi melihat Tuhan yang menyertai sudara dalam masalah ini haleluya kita nyanyikan satu lagu pujian kepada Tuhan sebelum kita berdoa dalam segala perkaraan Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan terpikirkan apapun yang kau perbuat tak ada maksud jahat terpikirkan 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 semua yang terpikirkan semua yang terpikirkan semua yang ku bisa tetapi ku berserah terpikirkan 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 tetapi ku berserah terpikirkan 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 hatiku percaya Tuhan punya rencana haleluya 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 kau mulut berkencara mendatangkan kebaikan haleluya 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 bapak setiap orang pernah mengalami masa sukar dalam hidupnya umat pilihanmu Israel juga berulang kali mengalami masa sukar dalam perjalanan mereka tapi satu hal yang kami belajar hari ini bahwa Tuhan menginjinkan semua terjadi yang pada akhirnya Tuhan menyelesaikan segalanya kami tidak perlu ragu kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan sedang memperhatikan kami yang perlu kami melakukan hari ini berdoa kepadamu pulihkan kami pulihkan keluarga kami pulihkan bisnis kami pulihkan gereja kami pulihkan bangsa kami kami akan hidup proaktif melakukan mengerjakan mengerjakan apa yang kami bisa kerjakan terus menabur menabur dan menabur ya bapak dengan apa yang kami bisa kami tidak mau menyerah ya bapak sampai akhirnya pemulihan itu terjadi dan kami bersorak-sorai bapak ampun berdoa hari buat jemaatmu berkati jemaatmu ya Tuhan berkati mereka mereka jangan bolehkan mereka menyerah dengan situasi yang ada tapi mereka boleh belajar dari kebenaranmu hari ini kami ingin bangun kami ingin bangkit kami tidak mau membiarkan tangan kami diam tapi kami terus bekerja bekerja dan bekerja pulihkan juga gereja kami bapak kami merindukan bisa beribadah seperti semula di tempat ini bersama dengan jemaatmu akan bersorak-sorai memuji Allah menyembah Allah mendengarkan firman dan berpesekutu satu dengan yang lain pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk menyelesaikan situasi ini terima kasih bapak terima kasih ya Tuhan kalau sebentar kami akhir ibadah kami tapi kami percaya Tuhan akan bersama dengan kami jagai lindungi kami sisi rumah kami dan kaum keluarga kami bahkan usaha kami bisnis kami pekerjaan kami semua juga diberkati Tuhan terima kasih bapak kami akhiri ibadah dengan bersyukur kepada bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus jemaat Tuhan mari buka hatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya sama-sama katakan Amen Puji Tuhan Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh Tuhan Yesus Kristus 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 Yesus Kristus Tuhan Yesus behaviour Yesus fixture Yang sejati-jati yang sebalik pun diri di kandang Oh itulah periburan yang curi juga Selalu kau sediakan Takkan kau biarkan ku terpisahkan Yesus, kaulah sumber pertolonganku Yang dapat Mari jemaat Tuhan saya undang bersama-sama bagi pendiri Kau Tuhan adalah Bapak yang setia Tidak ada segalipun ku ditinggalkan Periburan yang kurindukan Selalu kau sediakan Samanya ku sembah Bapak yang setia Takkan kau biarkan Yesus, kaulah sumber pertolonganku Yang dapat ku percaya Katakan Yesus Yesus, kaulah sumber pertolonganku Yang dapat ku percaya Yesus, Yesus Yesus, kaulah sumber pertolonganku Yang dapat ku percaya Yesus, kaulah sumber pertolonganku Yang dapat ku percaya